Hai ini ada titik tiga kita ke setting selanjutnya teman-teman bisa klik time correction for coach ngirimkan akun TOTP yang sudah teraktifasi dengan cara seperti ini teman-teman klik titik tiga transfer account Nah di sini maksud dan tujuan saya itu agar mempermudah ya mempermudah bagi teman-teman lain yang satu bidang atau satu divisi bisa dikatakan satu divisi Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Junior Ferry teman-teman kali ini saya akan memberikan jawaban yang sering muncul mengenai TOTP apalagi sekarang itu kementerian POPR melalui aplikasi SPSE nya telah mengeluarkan fitur login dua langkah yang menggunakan TOTP atau yang kita sebut dengan kepanjangan time-based one time password atau verifikasi dua langkah lah bisa kita bilang ini seperti OTP teman-teman mungkin sudah pada tahu kan one time password yang sering dikirimkan oleh Google jika kita login di perangkat lain nah ini sebenarnya sama saja dengan TOTP hanya saja TOTP ini adalah kode yang dikirimkan melalui aplikasi dan bukan dikirimkan melalui SMS kalau dikirimkan melalui SMS itu kita akan kena biaya pulsa akan tetapi dengan adanya TOTP kita tidak terkenakan pulsa namun hanya kita download saja aplikasi yang berbasis 2FA nah disini lebih familiar nya Google Authenticator ya teman-teman nah jadi itu sedikit penjelasan mengenai TOTP sebelumnya ada video saya yang tutorial login menggunakan TOTP bagi teman-teman yang belum tahu login menggunakan TOTP apalagi di Kementerian TUPR bisa di cek di video saya nanti saya sertakan link deskripsi video saya ini adalah video kedua mengenai TOTP Alhamdulillah video pertama itu mencapai 500 views dalam dua hari teman-teman Alhamdulillah terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton dan teman-teman yang sudah like di video-video saya mengenai aplikasi SPSE ini teman-teman nah disini saya akan mencoba menjawab dari jankis TOTP artikel ini yang ada di SPSE nya PUPR teman-teman nah disini memang coba teman-teman kalau mau download bisa disini ya langsung diklik linknya langsung muncul download nah disini saya sudah download akan tetapi beberapa pertanyaan yang menurut saya agak sedikit berbeda dengan jawaban saya tidak apa-apa saya disini hanya membantu untuk menjawab bagi teman-teman yang masih keliru nggak apa-apa ya saya izin dari LPSE kementerian PUPR saya izin untuk menjawab walaupun agak sedikit berbeda tapi mungkin ini untuk kebaikan teman-teman penyedia maupun non-penyedia yang menggunakan aplikasi ini teman-teman saya mohon izin untuk kementerian PUPR agar jawaban-jawaban saya ini bisa diterima oke langsung saja teman-teman disini sebenarnya udah ada jawabannya kalau teman-teman teman-teman download yang tadi jankis TOTP langsung muncul ini dan ada jawabannya teman-teman disini saya coba untuk memberikan jawaban saya sendiri memberikan jawaban sendiri mungkin jawaban saya ini lebih bisa cepat dicerna bagi teman-teman pengguna aplikasi SPSE ini teman-teman oke terima kasih kita langsung saja di pertanyaan pertama yang sering muncul yaitu bagaimana jika kami sudah melakukan reset TOTP tapi belum menerima kode token di email Hai nah disini sebenarnya ada jawabannya akan namun menurut saya jawabannya agak sedikit lebih lama dicerna bagi teman-teman nah jadi teman-teman jika sudah melakukan reset TOTP tapi belum menerima kode token di email itu langsung saja teman-teman kirim ke helpdesk .spse.pu.go.id nah dengan catatan ini adalah untuk SPSE PUPR teman-teman untuk SPSE kementerian lain seperti kementerian 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 perhubungan itu sudah saya coba kalau kita kirim permintaan reset TOTP akan segera di respon nah disini mungkin untuk sekarang PUPR ini kan tahu sendiri paket-paketnya sangat banyak pastinya banyak sekali penyedia jasa itu minta reset TOTP dikarenakan sekarang ini penyedia itu banyak yang login langsung logout pada tampilan TOTP karena penyedia belum tahu nih harus mendownload terlebih dahulu aplikasi Google Authenticator itu banyak sekali teman-teman yang sudah logout dulu tapi belum scan barcode atau belum meng-copy sekret key yang ada di aplikasi SPSE yang muncul tampilan barcode ya teman-teman nah jadi mungkin itu teman-teman jawaban saya nomor 1 dan nomor 2 itu sebenarnya berkaitan tapi kalau untuk PU kita langsung sebaiknya kirim email ke helpdesk yang helpdesk SPSE tadi tapi kalau untuk kementerian lain seperti kementerian perhubungan saya sudah coba itu langsung di respon dan langsung di konfirmasi untuk reset TOTP oke langsung saja kita ke pertanyaan ketiga karena pertanyaan nomor 2 ini satu sama dua itu langsung sudah terjawab ya kita langsung ketiga bagaimana jika ketika aktifasi TOTP setelah klik enable TOTP QR code tidak muncul di SPSE jadi teman-teman bagi yang belum pernah mengambil aktifasi atau secret key TOTP itu pasti akan muncul muncul ketika di klik enable TOTP itu akan muncul yang lebih cepat munculnya itu yaitu secret key secret key itu adalah kode rahasia yang ada nah untuk QR code nya terkadang ada sebagian teman-teman yang tidak muncul tapi bisa teman-teman tunggu beberapa saat walaupun QR code nya tidak muncul teman-teman bisa meng copy secret key yang ada saya tunjukin ya nah ini teman-teman kalau kita sudah mengklik enable TOTP yang ini dia langsung muncul barcode barcode ini nah yang jadi pertanyaan sekarang ada yang nggak muncul barcode nya yang nggak muncul barcode kita bisa copy aja secret key ini teman-teman saya zoom lagi ya ini bisa kita copy kita taruh di aplikasi Google Authenticator itu mungkin udah terjawab ya oke langsung saja ke pertanyaan nomor 4 bagaimana jika muncul keterangan kode token salah atau kadaluarsa nah jadi pertanyaan ini ada juga di komentar video saya yang pertama mengenai TOTP oke jadi kode TOTP ini berubah setiap 30 detik saya kasih contoh ini ada videonya ya nah untuk pertanyaan nomor 4 saya coba jelaskan melalui video yang ini ya disini kan ada Google Authenticator nah pertanyaannya bagaimana jika muncul keterangan kode token salah atau kadaluarsa yang pertama itu teman-teman harus pastikan pastikan teman-teman sudah meng-input atau memasukkan kode TOTP yang di SPSE itu yang masih berlaku nah ini adalah waktunya jika waktu ini sudah habis maka dia tidak akan berlaku lagi dan berganti ke kode TOTP yang baru nah jika itu masih nggak bisa pastikan perangkat teman-teman itu sudah benar pada zona waktu yang di lokasi anda atau baiknya di setting otomatis teman-teman nah selanjutnya waktu yang di handphone maupun di Google Authenticator itu harus sama makanya teman-teman harus sinkronkan aplikasi teman-teman harus meng-sinkronkan waktu pada aplikasi dan handphone dengan cara seperti ini nah disini ada titik tiga kita ke setting selanjutnya teman-teman bisa klik time correction for codes disini teman-teman klik sinkron now nah jadi dia akan time already correct nah disini akan muncul bahwa waktunya sudah benar teman-teman nah gitu ya teman-teman itu masalah di waktu oke selanjutnya nah ini nomor lima pertinyi ini apakah aktifasi kode TOTP bisa dilakukan di dua perangkat atau lebih oh bisa nah sedangkan saya lihat di perjawaban ini hanya satu akun ya tapi kalau saya jawabnya maaf ya mungkin mungkin berbeda dari jawaban dari file yang ada di sini mungkin teman-teman kalau yang udah yang udah download tahulah jawabannya pasti nggak bisa tapi saya disini mencoba menerangkan bahwa aktifasi kode TOTP bisa dilakukan dua perangkat atau lebih ya bisa jawabannya bisa sangat bisa teman-teman jadi disini kan pastinya setiap dari penyedia jasa itu nggak mungkin hanya satu yang membutuhkan kode TOTP misalnya nih di perusahaan si A perusahaan si A ini pasti step untuk login atau step untuk pengupload itu nggak mungkin satu teman-teman step proposal itu nggak mungkin satu di sini saya coba menjawab teman-teman aktifasi TOTP ini bisa dilakukan dua perangkat atau lebih jadi aktifasinya itu kalau mau mengaktifasi ke teman-teman yang lain kita kan ada tuh kode secret code nah itu bisa dikirim aja ke teman kita bisa di nah di plus kalau misalnya kode kan misalnya nih teman satu sudah setelah ngeken barcode nya setelah ngeken barcode nya teman-teman yang pertama itu mengcopy secret key secret key nya di copy dikirimkan ke teman satunya nah setelah teman yang kedua ini anggap saja teman yang kedua itu mendapatkan secret key nya bisa disini plus enter a setup key ok nah disini account name bisa teman-teman isi misalnya nih di lpse pupr ketik aja disini lpse pupr seperti saya nah key nya ini yang dapat dari kiriman dari teman yang pertama tadi nah kiriman pertama di paste disini lalu di add dia akan muncul langsung teman-teman ok selanjutnya nomor 6 bagaimana jika setelah diaktifasi TOTP ingin diaktifasi menggunakan perangkat yang lain nah saya lihat nomor 6 ini jawaban dari ini memang agak sedikit berbeda dari jawaban saya untuk dapat diaktifasi menggunakan perangkat lain teman-teman bisa mengirimkan akun dari aku mengirimkan akun TOTP yang sudah teraktifasi dengan cara seperti ini teman-teman klik titik 3 transfer akun nah disini maksud dan tujuan saya itu agar mempermudah ya mempermudah bagi teman-teman lain yang satu bidang atau satu divisi bisa dikatakan satu divisi untuk sama-sama bisa login walau tanpa harus meminta kode TOTP ke teman yang hanya memiliki satu Google Authenticator itu atau satu akun itu saja enggak enggak teman-teman itu sebenarnya bisa nah disini bisa teman-teman kirimkan ke teman yang akan login juga disini export account nah jadi disini bisa keluarkan kita masukkan nah disini teman-teman pilih yang mau dikirim ke teman itu akun yang mana misalnya yang di atas nih kementerian perhubungan atau oke saya kementerian PU aja nih mau kirim ke teman yang satunya langsung klik next nah disini ada QR code teman yang satunya atau teman yang lainnya bisa menekan barcode ini nekan barcode ini dan di dari aplikasi Google Authenticator nya nah langsung akan muncul seperti ini langsung kayak gini teman-teman nah tuh lihat tuh akun where recent export nah ini berarti akun saya sudah di export atau dikirim ke yang lain oke langsung ke pertanyaan nomor 7 bagaimana jika setelah diaktifasi aplikasi 2FA Google Authenticator yang digunakan ter-uninstall gampang teman-teman kalau ter-uninstall kayak gini kan jadi kiriman yang temen tadi kode sekode rahasia nya atau secret key nya itu dibuat lagi aja di plus aja disini sudah di install ulang di plus aja lagi disini nah masukin lagi nama sama secret key secret kodenya disini ya udah setelah itu kita klik add bisa lagi teman-teman jadi bisa mungkin agak sedikit berbeda perjawabannya ya tapi saya disini mencoba meluruskan nah setelah itu pertanyaan nomor 8 bagaimana jika setelah dilakukan aktifasi TOTP apakah TOTP bisa disable atau di non aktifkan karena ini juga membuat akun teman-teman menjadi lebih aman kenapa saya bilang lebih aman karena fitur TOTP ini sangat berguna bagi siapa yang tidak menggunakan TOTP ini tidak akan bisa login ke akun SPSE nya teman-teman jadi ini sangat berguna yang dilakukan oleh nggak tahu ini lembaga LKPP mungkin ya yang menyelenggarakan ini atau instansi lainnya kami sangat berterima kasih karena fitur TOTP ini sangat membantu untuk mengamankan akun penyedia maupun non penyedia karena disini kita harus menggunakan login dua langkah selain meng-input password kita juga harus meng-input TOTP yang setiap 30 detik berubah-ubah itu sama saja seperti TOTP begitu penjelasan dari saya teman-teman jadi kalau misalnya masih ada pertanyaan lagi bisa komen di kolom komentar jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa klik tombol like bagi teman-teman yang menyukai video ini dan bagi teman-teman yang tidak menyukai video ini nggak apa-apa klik tombol dislike terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam berbagi itu indah terima kasih terima kasih